selamat menikmati saya akan membagikan tutorial atau menjelaskan beberapa macam kertas yang sering nyangkut dan penyebabnya apa jadi kertas itu yang sering nyangkut itu di daerah samping sini guys nah di daerah samping ini nah jadi kertas seringkali nyangkut di daerah samping ini apa penyebabnya jadi kita lihat dulu misalkan kertas nyangkut di daerah saya beri contoh ya guys misalnya kertas nyangkut di daerah sini tengah-tengah sini atau di sini jadi yang perlu diperhatikan adalah artinya karet-karet roll ini guys sudah aus atau tidak tipis jadi untuk ujung-ujungnya sini kalian buka ini kalau kalian tidak bisa bisa bagikan isi kemudian kalian semprot pakai WD yang di sini ya guys nah ini biar dia lancar kemudian ini kalau sudah aus atau tipis kalian beri lakban sesuai ukuran ini nah kemudian ini ada beberapa sensor ini nah sensor ini ya guys nah ini kalian beri pipet seperti ini guys nah ini kan ada pipetnya jadi kalian tantepkan pipet nah ini nah jadi itu jenis kertas yang sering nyangkut di daerah kertas samping itu di sini nah kemudian kalian cek juga roll ini guys nah ini guys nah roll-roll ini kalian periksa biasanya kalau dia nyangkut di samping sini ini biasanya ada kotoran atau bekas-bekas kerak toner yang nempel di sini nah seperti ini jadi kalian bersihkan aja nah ini kemudian yang jadi penyebab kertas nyangkut di situ samping ini karena tutup nah atau handle ini ini tidak tidak terlalu rapat guys nah biasanya handle ini handle yang ini biasanya sudah retak atau mungkin mau patah jadi dia tidak rapat semenutupnya jadi cara mengatasinya kalian ganjil aja ini pakai kertas nah disini atau pakai kertas yang dalam satu dus itu guys nah jadi jadi dia rapat nah kemudian kertas yang nyangkut di antara sini guys nah misalnya disini jadi dia disini ini cuma keluar setengah nah dari kaset dari kaset ini dia cuma keluar setengah seperti ini nah itu artinya kalian periksa spong spong roll nah spong rollnya itu ya guys nah ya untuk setting spong roll itu sudah ada di video saya sebelumnya jadi kalian tinggal cek aja kemudian kertas yang nyangkut disini guys nah jadi dia disini nah nyangkut disini jadi dia tidak masuk roll regis nah artinya karet pada roll regis yang disini guys yang disini kita buka nah ini nah jadi kertas nyangkut disini nah ini bisa jadi karet karet roll regis ini yang sudah aus nah ini nah terus pelat ini kita angkat sedikit seperti ini guys jadi dia kertasnya keluar lagi jadi lancar nah ini guys nah itu ini kertas-kertas yang selalu atau sering nyangkut pada mesin foto kopi nah kemudian untuk metode finisir untuk metode finisir itu biasanya sering nyangkut di daerah sini metode finisir dan bolak-balik jadi kalian cek disini guys nah ini adalah pelatuk atau flavor nah jadi kalian disini jadi ini kalau dirasa tidak lancar bisa kalian semprot dengan widi nah itu ya guys juga disini kertas sering nyangkut disini nah jadi kalian disini harus dibersihkan setiap hari atau setiap saat nah roll-roll ini oke guys itu untuk pemulas saja ya guys untuk kalian senior tolong dikoreksi saja video ini dengan komen di kolom komentar kemudian kertas yang sering nyangkut di pemanas nah itu penyebabnya adalah misalnya seperti ini nah kalau dia tidak masuk seperti ini itu artinya gear gear pemanas gear pemanasnya sudah aus atau juga gear double bisa juga nyangkut terus busing busing juga bisa juga penyebab dia nyangkut seperti itu kemudian clever disini pelatuk disini guys nah ini nah ini bisa juga menyebabkan kertas makiat disini bisa juga jadi untuk masalah kertas yang sering nyangkut itu masalah faktor pertamanya itu adalah jenis kertas jenis kertas yang tidak rekomen untuk kita fotokopi contohnya kertas yang tipis kertas tipis seperti 60 gram itu sudah tidak bisa lagi untuk mesin fotokopi yang seperti ini guys jadi minimal ketebalan kertas untuk fotokopi itu adalah 70 gram terserah kalian merek apa saja tinggal dicocokkan saja pada mesin fotokopinya oke guys itulah beberapa kertas tempat dimana kertas pas kita fotokopi itu kertas sering nyangkut dan penyebabnya sudah saya jelaskan seperti tadi dan untuk detailnya sudah ada di video-video saya sebelumnya silahkan kalian simak dan sekali lagi untuk para senior tolong dikoreksi video ini dengan berkomentar di kolom komentar terima kasih sudah mengikuti video tentu hari ini sampai bertemu di video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati